Intro Masalah penumpukan penonton di dua sektor tribun barat berupaya diantisipasi panitia pelaksana pertandingan bersik. Salah satu alternatif yang direncanakan adalah mengembalikan lagi status dua tribun di sektor barat itu menjadi tribun utama. Otomatis, harga tiketnya juga berbeda dengan tiket ekonomi. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Legus of Control, Tri Widodo. Ia mengatakan bahwa dua tribun yang dahulunya disebut tribun utama itu akan dinaikkan harganya. Widodo juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan meeting lagi dengan para supporter dalam waktu dekat untuk membahas hal tersebut, karena pihaknya juga ingin melibatkan seluruh bagian dari bersik ke diri. Sebelumnya, Widodo mengatakan bahwa ada ide dari pertemuan dengan supporter untuk menaikkan tiket khusus di dua tribun utama. Namun usul tersebut belum dilaksanakan, karena Widodo ingin melihat animo dari supporter dengan harga tiket reguler Rp50.000. Widodo juga mengatakan dengan pertandingan pertama setelah dua tahun vakum menggunakan Stadion Brawijaya, animo masyarakat ke diri terlihat sangat tinggi. Pihaknya dan manajemen juga sempat terpikirkan untuk mengeluarkan tiket terusan. Untuk diketahui, catatan pertandingan pertama di kandang macan putih ada sebanyak 12.000 lebih penonton hadir, sempat mengalami jebol di pintu A karena banyak yang datang terlambat. Salah satu catatan yang diberikan oleh Polres Kediri Kota dan juga Panitia Pelaksana Stadion Brawijaya adalah adanya kontrol masa untuk pengarahan di pintu masing-masing agar tidak menumpuk di satu tribun saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!